Resep gadon tahu daging, enak, gurih, lembut Hai teman-teman, masak apa hari ini? Kalau belum punya ide, saya mau share resep gadon tahu Konon katanya masakan ini dari Purwokerto, bener gak ya? Patut dicoba nih, karena masaknya cepat, praktis, bumbunya juga simpel Gadon tahunya gurih dan lembut loh Yuk langsung aja, ini dia bahan yang kita butuhkan Tahu putih, daging giling, santan Untuk bumbunya ada bawang merah, bawang putih, kemiri yang udah disangrai Cabai merah, serai yang udah digeprek, dan daun salam Telur dan daun kemangi Untuk taburannya ada daun bawang dan cabai iris Ada garam dan minyak goreng juga ya Pertama kita akan haluskan dulu bumbunya Di sini saya pakai blender aja, supaya cepat dan praktis Bawang merah, bawang putih, kemiri, dan cabai Tambahkan minyak goreng secukupnya Kita halusin semua Oke udah selesai nih, cepat banget ya Udah halus nih Sekarang kita akan haluskan tahunya Saya pakai sendok aja Tekan-tekan sampai tingkat kehalusan yang kita inginkan Nah ini kita sisihkan dulu Lanjut siapkan wajan Tumis semua bumbu yang udah dihaluskan Saya gak pakai minyak lagi ya Karena tadi udah pakai minyak waktu mau ngeblender Bumbunya kita tumis sampai matang dan wangi Masukkan irisan cabai, daun salam, dan serai yang udah dikeprek Tambahin garam secukupnya Oke, bumbunya udah mateng Ini kita sisihkan dulu Lanjut, kocok telur Masukkan santan sedikit demi sedikit Sambil terus diaduk Masukkan juga bumbu yang udah ditumis Aduk semua hingga bercampur rata Tahu yang udah dihaluskan Kita campur dengan daging giling Daun kemangi Dan kocokan telur Aduk-aduk-aduk semua Sampai bercampur rata Sekarang siapkan mangkuk tahan panas Masukkan semua bahan gadon tahu Biasanya sih, gadon tahu itu dikukus dengan daun pisang Aromanya pasti lebih wangi lagi Tapi kalau gak punya daun pisang, gak apa-apa Tenang aja, bisa pakai mangkuk seperti ini Tetap enak dan nikmat kok Nah, sekarang taburkan irisan seledri Dan irisan cabai sebagai toppingnya Kukusan udah dipanaskan Kukus kurang lebih 30 menit Sampai gadon tahunya bener-bener matang Alat masak yang saya gunakan Mulai dari blender, sutil, wok, dan kompor listriknya Saya pakai dari Idealife Masak-masak dengan Idealife jadi lebih mudah dan praktis Nah teman-teman, gadon tahu kita udah mateng nih Aromanya wangi loh Mungkin karena ada daun kemangi dan seledri juga di dalamnya Mau disantap dengan nasi putih hangat dan pakai sambal Ih, enak banget Oke teman-teman, sekian dulu video kita kali ini Untuk resep gadon tahu daging Kita ketemu lagi ya di video berikutnya Bye, happy cooking! Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!